Roti-roti yang udah mau keadaan luar saya itu kita taruh di depan itu. Ya, yang roti yang masih baru-baru itu di belakang. Pola orang-orang belanja yang di sini ya, mereka biasanya ngambil yang paling depan, terus ngambil di tempat yang paling gampang. Memahami pola berbelanja pembeli menjadi salah satu strategi dalam bisnis distribusi roti dan kue kering yang telah dijalankan Geliga Purnama sejak 2005. Ini bisnis kita semacam punya hak distributor dari pabrik roti dan cookies, snack. Jadi kita mendistribusi produk mereka, menjual produk mereka ke toko-toko yang memang sudah menjadi hak distribusi kita di wilayah-wilayah tertentu. Awalnya, diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia ini hanya punya satu rute distribusi dengan enam toko yang dibelinya dari perusahaan pabrik roti. Dalam lima tahun terakhir, bisnisnya berkembang menjadi lima rute di negara bagian Virginia dan Maryland, tak jauh dari Washington, D.C. Seperti misalnya waktu satu rute saya beli itu di tahun 2005 itu harganya cuma Rp150.000 pada saat itu. 10 tahun kemudian itu nilainya sudah Rp550.000. Kalau sekarang itu satu rute itu sekitar antara Rp600.000 sampai Rp700.000 itu. Dan ini bisnis seperti kita investasi juga, di samping kita memang setiap minggu kita mendapatkan penghasilan, kita juga itu nilai dari rute kita itu akan semakin bertambah karena setiap tahun itu penjualan kita akan terus meningkat. Bersama empat karyawannya, Geliga melayani distribusi ke 21 toko roti dan 14 toko kue kering. Sebagai pemilik bisnis, ia tetap turun ke lapangan karena kelancaran distribusi setiap rute akan berpengaruh pada besarnya pendapatan. Pembagian keuntungannya secara komisi dari hasil penjualan kita. Komisi itu 20% ya, 20% untuk pihak distributor dan 80% itu untuk pihak pabrik. Rute itu rata-rata itu sekitar Rp16.000 satu minggu. Rp16.000 dolar? Rp16.000 dolar, ya satu minggu. Dan kita dapat 20%. Sementara roti dan kue kering yang tak terjual di toko lantas disumbangkan oleh Geliga ke gereja, bank makanan, dan berbagai komunitas serta kelompok pengajian. Bisnis ini menariknya karena di samping kita berusaha dan mendapatkan keuntungan, juga kita bisa beramal. Lili Bekri Kiswaridi adalah wakil pengajian Sakinah yang beranggotakan 70 diaspora muslim Indonesia di Washington DC dan sekitarnya. Jumlahnya itu nggak terhitung ya. Beliau cuma ngedrop aja sebanyak mungkin, kemudian dari anggota ada yang bawa, bawa pulang dengan happy. Walau bisnis ini tampaknya sederhana, tapi setiap pagi, Geliga dan karyawannya sudah harus mulai bekerja sejak jam 3 dini hari. Kerja keras itu modal kita untuk bisa sukses karena pertama itu jam kerja. Jam kerja kita ini orang lagi tidur, kita udah di jalan. Kadang itu hujan, kadang itu snow, itu kan. Dan kita tetap harus mendelivery semua produk kita. Namun, Abdain Wicaksono, diaspora Indonesia yang sudah 3 tahun bekerja untuk perusahaan Geliga, suka pekerjaan ini. Alhamdulillah, jadi bosnya Geliga kayak family lah istilah juga ya, jadi semuanya baik lancar aja gitu, nggak seneng aja gitu dengan kerjaannya. Saat ini ada sekitar 50 jenis roti dan 60 jenis kue kering yang didistribusikan oleh perusahaan Geliga. Dari Chantilly Virginia, Ariadne Budianto, dan Nia Iman, Nia Iman Santoso, VOA.